Hai semuanya, balik lagi ke channel Dindin Yeay, akhirnya Dindin kembali setelah sekian lama Jadi sebenernya banyak banget yang terjadi dalam hidupku belakangan ini Makanya aku menghilang It's not about it Sekarang kita waktunya nge-review kedua produk ini Karena sebelumnya aku nggak pernah nge-review si Estee Lauder Double Wear Foundation yang lama Tapi kali ini aku mau nge-review sekaligus dua produk yang lama dan yang terbaru Yaitu Estee Lauder Double Wear Nude Jadi ini yang terbarunya Ini formula terbaru, ini formula lama Aku bakal pake keduanya di muka aku Yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri berbeda Yang manakah yang sebelah sini, yang mana yang baru, yang mana yang lama Kita bakal liat di videonya Jadi kalo misalnya kalian mau liat reviewnya dan tes ketahanannya Stay tuned and keep on watching So I got two products here in my hand Yang ini Estee Lauder Double Wear yang lama Ini shadenya Sand Kalo yang satu lagi itu yang Double Wear Nude atau yang terbarunya Aku dapet shade Desert Beige Ini agak sedikit terang tapi masih bisa masuk di skin tone aku Dan kenapa ini masih ada boxnya Karena baru banget aku dapet produknya Nah kalo yang aku punya ini yang stay in place atau yang formula lama Aku ada di shade Sand Tapi kalo yang terbaru atau yang nude aku pake shade Desert Beige Nah ini dia claims yang produk lama dan ini yang produk terbarunya Bisa liat dari botolnya yang warna sand ini dia lebih ke yellow undertone Kalo yang Desert Beige ini dia agak sedikit pink tapi masih bisa kita usahakan untuk masuk ke skin tone aku Untuk pengaplikasi yang pertama aku bakal pake si Estee Lauder Double Wear yang lama Sebelum itu aku dulu kayak gak pernah interested gitu untuk pake Estee Lauder Double Wear Karena aku pikir kayak ya palingnya sama kayak foundation full coverage dan matte pada umumnya Tapi ternyata pas aku nyoba kayak oh my god ini bagus banget dan yang mau tahan lama banget di kulit aku yang sangat amat oily Jadi yang pertama aku bakal pake yang dulu yang formula lama di sebelah kanan aku Dan pake yang formula baru di sebelah kiri aku Dan karena dia yang gak punya pump jadi dia tuh ada kayak how to use-nya tuh katanya dikocok gini Terus nanti dari tangan baru ditotolin ke muka Ini biasanya aku satu ginian aja tuh cukup untuk seluruh muka By the way ini aku belum nge-primerin muka Karena aku kayak pengen ngeliat hasilnya tanpa primer Dan ini aku cuma baru pake skincare doang Kalo misalnya kalian mau update itu sekitian nanti bakal aku bikinin Kalo requestnya banyak Untuk nge-blendnya masih seperti biasa Aku pake si Real Technique Expert Brush Dan bakal aku blend aja Dan emang sih yang ini tuh kayak lebih thick formulanya Tapi juga lebih full coverage dan lebih matte Dan gak akan aku blend sampe ke leher Karena ntar aku bakal pake kerudung Ntar aku bakal hijaban So this is one thin layer Jadi ini cuma layernya tipis banget aku pakenya Dan bisa diliat udah lumayan nge-cover gitu Walaupun masih ada kayak sedikit-sedikit kayak noda-noda yang masih agak sedikit keliatan Tapi masih bisa kita build up karena ini super buildable Nah ini yang Estee Lauder Double Wear Yang formula lama atau yang lebih thick formulanya Kalo ini aku belum pake apa-apa Dan untuk move on ke foundation satunya Aku bakal nge-swipe brush aku ke tissue Supaya tidak ada produk yang tersisa dari produk atau dari foundation sebelumnya Jadi brushnya udah bersih lagi Sekarang kita pake yang Estee Lauder Double Wear Nude Atau yang formulanya lebih ringan Lebih skin like Dan lebih apa ya Lebih apa sih Gak terlalu full coverage Kayak yang si Estee Lauder Double Wear yang lama Jadi dia lebih lightweight Tapi coveragenya medium sih tulisannya Cuma menurut aku ini agak-agak sheer Cause it's not a first impression Karena aku sebelumnya udah pernah cobain si foundation ini Karena kadang-kadang satu layer tuh gak secukup yang si Estee Lauder Double Wear yang lama Blend pake brush yang sama Tapi udah aku bersihin sebelumnya Untuk yang formula terbaru ini lebih gampang di blend Mungkin karena texture-nya lebih encer daripada yang formula lama Seperti yang kalian bisa liat Kalo yang formula lama itu dia lebih matte finishnya Kalo yang Estee Lauder Double Wear Nude Atau yang terbaru tuh dia lebih dewy And lebih skin like Kayak lebih natural Tapi juga coveragenya gak sebanyak ya Si Estee Lauder Double Wear yang lama ini Tapi I'm a full coverage girl banget Jadi aku lebih prefer yang coveragenya tuh lebih Which is yang formula lama Tapi aku juga suka sama formula yang terbaru Kalian bisa nge-build up lagi Mungkin sama bisa juga dimix pake Mattifying Primer Kalo misalnya kalian suka Karena ini kayak untuk sehari-hari enak banget Kerasa enteng Mungkin kalo untuk ke kantor atau kemana-mana yang bisa dipake sehari-hari Untuk special event atau special occasion juga cocok banget Kita tinggal nge-build up aja So far aku suka sama keduanya Tapi untuk coveragenya aku lebih suka yang ini Dan ini tuh kayak udah lumayan nge-set Kalo ini masih agak-agak sedikit transfer gitu di tangan Tapi overall Keduanya suka Tapi ada sedikit yang aku rasain Pas di bagian yang Estee Lauder Double Wear yang stay in place makeup Atau yang lama ini Itu tuh dia lebih ada sedikit geremet-geremetnya gitu Pas aku aplikasiin Mungkin karena aku anaknya krim dokter banget Jadi agak sedikit berasa gitu Cuma gak berasa nge-nge-nge-nge-nge Cuma agak geremet sedikit Tapi pas udah di-blend tuh rasanya udah ilang sama sekali Sekarang jam 8.30 dan aku bakal balik lagi setelah selesai semua makeup aku Alright sekarang makeupnya udah selesai dan sekarang jam Wow 8.40 So I just did my makeup like for 10 minutes Hebat juga Jadi ini makeup 10 menitnya Sebenernya aku gak fokus ke makeupnya Karena aku fokus ke foundationnya And I just put a little bit on bronzer, blush, sama highlighter Jadi aku sekalian mau ngetes nanti blush, bronzer, dan highlighternya bakalan stay in place Atau enggak di kedua foundation ini Nanti aku bakalan update ke kalian gimana hasilnya setelah beberapa jam Atau di final resultnya setelah maybe 10 jam, 11 jam, I don't know Kita lihat aja nanti gimana hasil makeupnya Hai semuanya Ini aku setelah 5 jam pemakaian foundation Ini sekarang sekitar jam 2 siang Berarti ya udah sekitar 5 jam kan ya foundationnya Ben minyak Yes Eh maaf ya gak pake kerudung Soalnya lagi di rumah dan aku males ganti baju As you can tell Kan Kayak udah bisa keliatan kan yang ini masih coverage-nya masih lumayan bagus Dan oh my god didagu dong Obvious banget bedanya Sama di bagian sini Honestly emang di bagian yang sini tuh aku lebih banyak Kayak yang bolong-bolongnya tuh lebih banyak Sama noda bekas jerawat juga lebih banyak Tapi di bagian lain tuh aku pretty flawless Kayak di bagian jidat keliatan ya ini coverage-nya masih lumayan Dan didagu sih yang keliatan banget-banget Nah sekarang aku mau coba blotting pake tisu aja Tisu kering Kita lihat yang mana yang paling ngangkat foundationnya Ini kira-kira segini ya ngangkatnya Nah untuk yang bagian sebelahnya aku masih pake bagian yang masih bersih Kalau untuk ngangkatnya sih kayak kurang lebih sama tuh foundationnya gak terlalu ngangkat Eh gak deng yang nude yang terbaru dia lebih banyak ngangkatnya Sedikit sih Bedanya gak terlalu banyak But overall abis di touch up atau abis di blotting Dua-duanya masih bagus kanan-kiri But still coverage yang foundation lama tuh lebih keliatan bagus Aku juga tadi kan abis jalan-jalan sama May Dan aku nanya dong sama dia What do you think about mau foundation? Jadi aku bisa banget nebak yang sebelah kiri Itu pake yang.. eh yang ini Oh yang ini Yang ini tuh pake yang lama Karena coverage-nya dan matte-nya juga keliatan Tapi sedangkan yang sebelah sini tuh Lebih skin-like Lebih skin-like, lebih keliatan tekstur But at the same time cover-nya tetep oke gitu Iya tetep oke And in the same day dia juga lagi pake yang nude ini Jadi dia kayak bisa nebak gitu But overall still good Tapi karena aku tipenya yang anaknya matte banget So I prefer this one Daripada yang gini Nanti aku bakal aku update lagi setelah pemakaian 12 jam atau 13 jam Liat aja nanti aku sampe rumah akunya sekitar jam berapa Karena aku pengen kayak rekor gitu Nyobain foundation 12 jam atau sampe 13 jam I believe bakalan greasy Tapi aku juga pengen ngeliat coverage-nya Masih bakal ada disitu atau tidak Hai semuanya Ini udah sekitar jam 10 malem Udah sekitar 12 jam ya 12 jam atau 13 jam pemakaian Dengan bloatingan pertama itu setelah pemakaian 5 jam Nah ini kira-kira oily-nya udah kayak gini Sekitar 12 jam atau 13 jam By the way ini mascara yang pada blepotan Itu karena aku sempet kucuk-kucuk mata Soalnya aku lupa kalo aku makeup-an Aku sering banget kayak gitu Lupa kalo lagi makeup-an jadi suka kucuk-kucuk mata Jadi ini bukan salah mascaranya Aku lagi pake mascara to face yang better than sex Dan sebenernya itu waterproof Gak mungkin kan kayak bakalan bleber begini kalo gak dikucuk-kucuk Anyway ini foundationnya Kayak gini pas udah oily banget ya Ini aku juga kan kayak ada bekas pake kacamata gitu Kita coba bloating lagi pake tisu yang bersih oke Pertama yang sebelah kanan dulu Atau yang old version of Estee Lauder foundation Bloatingan foundation yang formula lama Kira-kira segini hasilnya Terus kita bloating lagi yang formula terbaru Pakenya lembarana yang baru ya jadi masih bersih Ini bloatingan dari formula foundation Estee Lauder yang terbaru Atau yang nude itu Sebenernya kalo di bloatingan yang kedua ini gak terlalu keliatan sih ya Bedanya apa kayak ngangkat foundationnya lumayan masih agak-agak sama gitu Tapi kalo di muka kayak Ini tuh kayak udah gak pake makeup sama sekali gitu loh Bentar-bentar nih aku cahayain ya Nih disini tuh kayak udah gak pake makeup banget sama sekali Tapi disini kayak masih ada sisa-sisa bedak-bedak gitu lah Bedak-bedak sisaan Anyway sorry banget ya udah lipstick blepotan Udah kucel Ini aku sebenernya udah mau tidur banget tuh Mau hapus makeup mau mandi terus tidur Ketau kenapa sekarang capek banget hari ini So overall aku masih lebih prefer yang formula yang lama Karena dia lebih keliatan lebih tahan lama gitu di kulit Dan lebih cocok juga ke kulit aku yang extremely oily skin Dan acne prone skin lebih cocok Karena dia lebih coverage dan lebih long lasting Tapi aku juga suka finish yang terbaru ini Yang nude ini Karena dia skin like banget Super lightweight Dan di blendnya gampang banget That's for today's video Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa komen di bawah Kalian sukanya yang mana And then I'll see you again in my next video And then I'll see you again in my next video I'll see you again in my next video